Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Selamat malam, inilah Headline News pukul 23 waktu Indonesia Barat bersama saya, Gadis Bianca. Pemirsa seekor buaya berukuran raksasa ditangkap di sebuah kebun di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Butuh kekuatan 20 orang dewasa untuk mengevakuasi buaya tersebut. Buaya berjenis kelamin betina tersebut berukuran panjang 4 meter lebih dengan bobot diperkirakan 1 ton. Yang cukup menjadi perhatian, buaya berukuran raksasa ini ditangkap oleh seorang kakek bernama Usman Seorang Diri dengan alat sederhana yakni menelitkan tali pada ekor dan moncong buaya. Kakek Usman mengaku nekat menangkap buaya raksasa tersebut karena sudah kerap menerkam warga di sungai Umalauge, desa Ambuau Indah, kecamatan Lasalimu, selatan Kabupaten Buton. Buaya tersebut akan dibawa ke Taman Nasional Rawa Aupa di Kabupaten Konawi Selatan untuk diobservasi. Namun ukurannya yang cukup besar membuat warga harus mengerahkan 20 orang dewasa untuk mengangkat sang buaya ke mobil milik BKSDA. Buaya itu ada di situ, kebetulan ada tali yang menyodot pasir ini, saya potong tali itu. Saya potong, habis itu saya kasih tahu ini kawan satu bahwa itu dipele supaya jangan dilari. Pele dia dengan kayu, dia pele mulutnya, dipele itu barang maka itu ekor saya angkat, baru saya ikat. Tali yang sepanjang sekitar 3 meter. Jadi tali saya sudah atur memang itu mulutnya. Setelah itu angka ekor langsung masukkan itu tali baru saya ikat. Ikat, langsung saya ikat dengan pohon kelapa.